Kau bisa detik-detik robohnya Aula SMP Negeri 32 terekam kamera CCTV milik warga yang mobil minibusnya juga turut tertimpar runtuhan tembok Aula SMP Negeri 32. Dalam rekaman tersebut terlihat bangunan Aula SMP N32 tiba-tiba roboh menimpa sepeda motor dan mobil. Inilah detik-detik robohnya bangunan Aula SMP Negeri 32 Jakarta yang terletak di Jalan Penjagalan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Dalam rekaman terlihat suasana yang sepi sebelum bangunan Aula SMP Negeri 32 roboh. Suasana langsung berubah menjadi gelap ketika bangunan tua tersebut roboh. Hingga siang tadi beberapa warga terlihat bekerja menyikirkan puing-puing bangunan dengan peralatan seadanya. Sementara itu tiga orang petugas dari Pusla Forma Bespori mendatangi SMP N32 Jakarta guna melakukan olah TKP lanjutan. Terusnya kita beralih ke informasi lain diduga akibat konstruksi bangunan yang sudah tidak layak. Aula Gedung Sekolah SMP N32 Pekojan, Jakarta Barat roboh pada kamis siang. Belum diketahui pasti adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat langsung melakukan upaya evakuasi di gedung SMP N32 di kawasan Pekojan Tambora, Jakarta Barat pada kamis siang. Aula Sekolah roboh pada saat guru tengah mengisi rapor para siswa. Suara gemuruh kencang terdengar sesaat sebelum atap dan bangunan ini roboh. Saat kejadian ada lima orang yang berada di dalam gedung, satu orang berhasil selamat. Diduga gedung roboh akibat konstruksi bangunan yang lapuk. Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian masih melakukan evakuasi terhadap korban yang ada di dalam gedung. Belum diketahui secara pasti adanya korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kinerja dinas pendidikan dan dinas pariwisata lambat. Penyataan ini ia sampaikan untuk merespon rubuhnya gedung SMP N32 di Jakarta Barat. Gedung bergaya Tiongkok dari tahun 1880 itu tiba-tiba roboh dan melukai setidaknya dua orang dan merusak beberapa kendaraan. Akibat kejadian ini pihak Pemrof DKI Jakarta berencana melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan cagar budaya di Jakarta. Dari temuan Anies Baswedan, laporan kerusakan gedung ini sudah lama muncul. Akan tetapi ada masalah koordinasi yang parah di antara dinas-dinas di lingkungan Pemrof. Lambat, lambat. Jadi saya sudah periksa kemarin tidak cepat ditangani. Laporannya sudah lama. Sudah lama sekali. Dan tidak ditangani. Lama itu pasti sudah bertahun-tahun. Jadi antar koordinasi antar yang satu mengelola sekolah, yang satu mengelola cagar budaya. Nah kalau mau renovasi sekolah, kalau sekolah biasa nggak perlu ada perizinan dari pengelola cagar budaya. Karena ini cagar budaya harus ada perizinan. Ini kan serhana sekali. Tinggal ketemu, tinggal direview dan sudah bertahun-tahun. Pemirsa hari ini Gubernur DKI Jakarta menghadiri peringatan Hari Ibu di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui hal ini, kita akan bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan juru kamera Rio Cornelianto dari gedung Balai Kota, Jakarta Pusat. Ya Ardi, apa pesan dari Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Ibu ini? Ya, Popi Seidra dan juga pemirsa. Tampaknya ada sedikit gangguan komunikasi, tapi saya dapat menangkap pertanyaan dari Anda, Popi Seidra. Tadi memang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, hadir untuk menjadi inspektur upacara lemprean Hari Ibu di Monas, Jakarta Pusat. Dan tadi Anies Baswedan juga sempat menyampaikan beberapa pesan-pesannya, terutama mengenai Hari Ibu ini, pemirsa. Untuk Hari Ibu ini, Anies Baswedan mengatakan bahwa dia memandang dari sudut yang lain. Hari Ibu di Indonesia bukan hanya sekedar Hari Ibu di mana kita memberikan kado untuk Ibu kita, ataupun juga hanya sekedar memberikan ucapan selamat ataupun ekspresi kasih sayang begitu. Tetapi menurut Anies Baswedan, yang terpenting adalah Hari Ibu di Indonesia merupakan Hari Ibu yang unik dibandingkan dengan Hari Ibu di daerah lainnya, ataupun di negara-negara lainnya. Sebab menurut Anies Baswedan, Hari Ibu adalah momen di mana dimulainya gerakan kewanitan atau gerakan feminisme yang dimulai di kota Yogyakarta pada tahun 1928. Dan dari situlah, mulailah gerakan perjuangan ini menyatukan dari sisi feminim dan juga sisi maskulin pria dan juga wanita. Kemudian gerakan ini bersatu memerdekakan Indonesia pada tahun 1945. Menurut Anies Baswedan, saat itu di negara-negara lainnya, pada tahun 1928 itu belum banyak negara-negara yang mengerti mengenai hak-hak wanita. Sementara Indonesia saat itu sudah berani untuk menciptakan kongres ataupun mengadakan kongres wanita, kongres perempuan pertama di Indonesia dan bisa memberikan suatu kesan yang kuat mengenai hak dan juga peran wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu saja, Anies Baswedan juga mengatakan bahwa dari hari wanita ini ataupun hari ibu ini memiliki makna-makna yang lain juga, popi sedra dan juga pemirsa. Nah, menurut mantan Menteri Pendidikan ini, ada kesan tersendiri bagaimana peran wanita dalam perjuangan. Dan berikut ini akan saya sajikan kutipan dari pernyataan Anies Baswedan mengenai kesannya, bagaimana wanita juga turut berjuang ataupun juga turut memberikan inspirasi bagi para pejuang-pejuang di Indonesia. Berikut kutipannya pemirsa. Ini hari ibu, ibu itu pendidik pertama, pendidik terutama, dan dari ibu tak pernah putus aliran cinta kasih dan doa. Itu semua adalah pembuka bagi keberhasilan kita semua. Kita semua adalah orang-orang yang merasakan cinta kasih dan doa ibu. Dan pada hari ini saya ingin ucapkan selamat hari ibu dan selamat kepada para ibu yang telah menjadi tiang keluarga, tiang bangsa, dan kita semua bangsa Indonesia bukan hanya harus menghormati, tapi juga mari kita doakan ibu-ibu kita supaya tetap sehat, ibu-ibu kita pandang umur, dan terus. Ya, Popi, ternyata Anies Baswedan memiliki banyak inspirasi mengenai hari ibu ini dan bisa memandangnya dari sudut pandang yang berbeda-beda, yang bahkan kita sendiri tidak begitu memahaminya. Popi Zaidra. Oke, Ardi, lalu apa yang menarik dari peringatan hari ibu di tahun ini? Ya, Popi Zaidra, banyak hal yang menarik yang tadi saya temui di Monas tadi pagi, di mana kita misalnya dapat Anda lihat di depan layar Anda saat ini, ada pasukan pengibar bendera yang keseluruhannya adalah wanita. Selain itu juga tadi ada beberapa hal-hal ataupun juga beberapa pertunjukan kesenian yang bernafaskan feminisme yang sangat kuat, misalnya adalah pertunjukan angklung di sini. Yang lagi-lagi semuanya adalah wanita, di mana para peserta wanita ini kita tahu sendiri bahwa untuk alat musik angklung adalah salah satu alat musik yang sulit karena membutuhkan kepompakan yang tinggi. Tetapi ternyata tadi para performer ataupun juga para penampil di sini bisa menampilkan suatu pertunjukan yang sangat kompak begitu. Hal ini menjadi simbol bahwa wanita jika kompak, jika bersatu dan juga bisa menghargai pria dan juga pria menghargai wanita, bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi dan bisa bersatu untuk memperjuangkan naiknya keadilan sosial dan juga kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu tadi juga hal-hal yang menarik lainnya, Anies Baswedan juga menyempatkan diri untuk membawa istrinya, untuk hadir juga dalam acara tersebut, di mana istrinya adalah mendampingi dan juga menjadi simbol penghargaan Anies Baswedan kepada perempuan dan juga kepada ibu-ibu di seluruh Jakarta pada khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Lalu tadi kita juga melihat ada dukungan juga dari para PNS yang sudah hadir bahkan sejak pukul 6 pagi untuk bisa menghadiri acara ini. Selain itu juga ada pemberian penghargaan kepada beberapa lembaga ataupun juga beberapa wanita juga yang sudah banyak berperan besar dalam kemajuan kota Jakarta. Seperti kita tahu ternyata ada juga PNS yang sudah berkarya selama 15 tahun, 20 tahun dan juga mampu meraih prestasi yang baik sehingga kita bisa melihat karya-karyanya di Jakarta saat ini. Nah pemirsa, selain tadi perayaan Monas di Monas tadi, kita juga... Pemirsa Kepolisian Republik Indonesia menyatakan siap mengamankan momen Natal dan Tahun Baru. Pada arus mudik, penebaraan pengamanan dilakukan di pusat kemacetan dan rekaya salur lintas telah disiapkan. Dan berikut kita simak kewawancara Nadia Atmaji dan judul kamera Rani Terulia dengan Kakorantas Pori, Irjen Polisi Royke Lumowa. Kepolisian Republik Indonesia telah menyiapkan lebih dari 141 ribu personil untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru. Ada beberapa fokus yang diamankan yaitu stabilitas harga pangan, kemudian ancaman terorisme dan juga kelancaran arus mudik. Bagaimana terkait dengan kelancaran arus mudik atau lalu lintas? Saya sudah bersama dengan Irjen Pol Royke Lumowa dan kita akan membahas lebih lanjut Pak. Ini gimana untuk kesiapan lalu lintas di Natal dan Tahun Baru? Seluruh Indonesia, seluruh Sabang Merauke ya. Yang jelas dominan di Jawa. Di Jawa itu pun Jakarta, kemudian dari Merak, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kita juga tidak menyampingkan daerah-daerah lain, misalnya Sumatera Utara itu juga rawan. Medan Brastagi, Medan Siantar sampai ke Prapat ya. Kemudian di Sulawesi Utara juga demikian cukup padat ya kerawanan di Kota Menado. Kota Menado menuju Bitung, Menado menuju Amurang, ya itu juga rawan. Di Papua saya pikir untuk kemasetan relatif aman ya. Begitu juga di Maluku dan di daerah-daerah lain. Nah, memang kita konsentrasi di Jawa. Jawa itu pun khususnya misalnya, Jawa ini kami bagi tiga wilayah pengawasan yang kami anggap rawan kemasetan. Mulai dari Merak, masuk Jakarta, Jakarta, Cipularang, Bandung, Bandung, Nagrek, Nagrek, Tasik. Itu kan di Bandung kan wilayah yang untuk wisata banyak ya Pak? Wisata, jadi orang ini bukan hanya bernatal atau bertahun baru tapi karena liburan. Dan liburannya cukup panjang ya. Empat hari di natal dan empat hari di tahun baru. Itu kalau disambung-sambung bisa jadi sebelas hari. Tiga hari ada jam kantor tapi kalau ada yang cuti, ada yang libur atau ada yang bolos. Dia menjadi sebelas hari. Ini memang cukup rawan, animonya tinggi. Brexit saya pikir masih jadi ancaman juga ya. Kemudian Cikampek, Jakarta menuju Bekasi, jadi jalan tol. Syukur-syukur ada jalan alternatif tol becak kayu. Becak kayu mudah-mudahan itu bisa terurai. Kalau toh padat kami akan melakukan rekayasa kontraflow. Tapi kontraflow ini juga situasional ya Pak? Situasional, kita lihat kalau padat. Kalau padat yang sangat. Prediksi untuk yang arus mudiknya ke daerah-daerah itu kapan Pak? Untuk puncaknya? Saya perkirakan Jumat besok pulang kantor. Siang, sore. Jadi malam, sore. Sore itu berlain Cikampek. Sampai Bekasi sudah mulai padat. Malam sampai dia ke Brexit. Kalau total personilnya berapa Pak? Ada penambahan nggak sih Pak dibandingkan tahun lalu? Ada penambahan ya. Kami seluruh Indonesia 40 ribu polantas ya. 40 ribuan sekian polantas. Ada daerah-daerah tertentu yang mungkin ada penebalan untuk personil? Penebalan kami di tol Cikampek itu, kemudian Cipularang, Jagorawi, juga Gadok, jalur puncak. Begitu juga di feri penyeberangan, Gilimanuk, Ketapang, dan Merak-Bakahoni. Terus ada himbawan nggak Pak kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan begitu Pak? Ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Jelas harus sehat dua-duanya. Sehat orang dan sehat mobil, sehat kendaraan. Jangan sampai kendaraan tidak sehat, bahan gundul, rem tidak makan, bensin kurang, BBM kurang. Sehat orang juga harus fisiknya jangan nyopir, tapi ngantuk-ngantuk, sakit, batuk, nggak boleh. Kemudian manajemen perjalanan diatur, kapan berangkat, kapan tiba. Sudah diperkirakan bahan-bahan makanan yang perlu dibawa juga dibawa, obat-obatan. Penumpang tidak boleh berlebihan, jumlahnya delapan orang yang delapan orang. Bonceng sudah motor dua, ya dua. Kecepatan juga diatur, tidak usah kebut-kebutan. Karena kalau sudah over speeding, dia out of control bisa terjadi. Kalau untuk arus baliknya ini Pak, ini kapan yang akan menjadi puncaknya? Arus balik ini agak lucu ini, arus balik ini dia puncaknya tidak tajam. Karena begini, bisa saja orang kembali, kan kita cuti bersama tanggal 26 ya. Mereka kembali tanggal 26 sore, siang balik. Bagi mereka yang tertib, disiplin, mau kerja tanggal 27. Tapi ada yang cuti, mungkin bolos, dia bisa sambung terus sampai tahun baru. Berarti arus balik bisa tanggal 1 sore. Berarti untuk yang mau balik juga diperkirakan di... Kami persiapkan, kami antisipasi untuk harus balik. Di rest area juga penting, juga di pintu masuk Jakarta. Jadi tidak cuma di jalannya, tapi di rest area juga ya Pak? Rest area, ya. Rest area ini kalau penuh kami tutup. Kami alihkan ke rest area berikutnya. Apakah rest area juga menjadi potensi kemacetan juga Pak? Ya, menjadi rest area. Di mana itu? Rest area di daerah Cikampek, kemudian di Cipularang, begitu saja di Cipali. Ya, itu kami antisipasi. Seperti dengan arus lebaran kemarin. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga tetap aman di jalannya. Itulah tadi wawancara saya dengan Kakor Lantas Irjenpol Royke Lumowa yang menyatakan bahwa polisi yang telah siap untuk memastikan bahwa lalu lintas jelang libur natal tahun baru ini bisa terus terjaga. Dari Jakarta Nadia Atmaji, Ranit Arulia, Metro TV.